Terima kasih. Yang telah memberikan pertanyaannya dapat menyampaikannya secara langsung, kami persilakan. Mengenai Melayu yang ditandai dengan mayoriti beragama Islam, dia bertanya di sini bahwa kajian yang menjelaskan agama atau kepercayaan orang Melayu sebelum masuknya Islam itu bagaimana kepada para narasumber? Apabila Dr. Iskandar Zulkarnain MSI ingin bertanya, secara langsung kami persilahkan untuk on mic. Oke, saya rasa mungkin langsung saja saya membacakan pertanyaan yang telah diajukan beliau. Beliau bertanya kepada para narasumber, Melayu itu ditandai dengan mayoriti beragama Islam. Nah pertanyaannya, kajian yang menjelaskan keagamaan dan kepercayaan orang Melayu sebelum masuknya Islam itu bagaimana? Begitu kami persilahkan untuk para narasumber memberikan jawabannya. Mungkin yang pertama kepada Prof. Dr. Rizky Ibrahim MAG, kami persilahkan untuk memberikan jawabannya. Ya, terima kasih Bu Underator. Terima kasih Pak Dr. Zulkarnain dari Yusu. Ini menarik ya, pertanyaan yang bermakna atau saya katakan ini kan memperkuat ya, memperkuat tesis kita ya. Bahwa sesungguhnya ya persoalan Islam itu ya sebenarnya jangan dijadikan sebagai identitas dalam Melayu. Karena kalau kita lihat kedatangan Islam di Nusantara lebih lebih di Indonesia, itu kan sudah jauh itu Melayu sudah ada di situ. Melayu sudah ada ya, dan paham ya, keyakinan atau keagamaan dari agama yang diakini oleh orang-orang Melayu pada saat itu ya, hampir dikatakan belum-belum Islam, sudah pasti itu belum-belum Islam. Islam kan belum masuk itu. Jadi pada saat itu ada yang Hindu, ada yang Buddha, malahan ada yang belum memiliki formalized religion itu. Jadi agama yang formal belum jadi punya. Oleh karena itu ya, maka saya katakan itu tadi kan mendukung, bahwa ada kerapuhan kalau umpamanya identitas Islam itu dijadikan sebagai identitas Melayu. Itu ya, itu yang saya lihat. Maka terkait dengan ini ya, kalau kita tetap menghormati umpamanya orang yang membuat Islam sebagai identitas Melayu ya, tetapi itu akan mengkerdilkan. Itu yang saya bahasakan tadi itu ya. Itu alih-alih membesarkan, itu malah dia semakin kecil ya. Semakin dia tidak akan memberikan peran gitu ya. Sekarang pun sesungguhnya ya, di komunitas Melayu, ini kasus di Indonesia ya, kasus di Indonesia. Itu banyak sekali yang saya katakan, dia mempunyai adat istiadat Melayu ya, kata-kata Melayu, hidup Melayu, pergolong Melayu, bahasa Melayu, tetapi dia non-muslim gitu ya. Malahan itu ya, di dalam satu keluarga pun didapatkan yang seperti itu. Nah ini yang saya lihat itu sih, Pak Eskandar. Oleh karena itu ya, saya setuju umpamanya ya, kita paradigma kita itu jangan lagi paradigma yang apa ya, yang sempit, yang kerdil itu ya. Saya setuju juga dengan pembicara yang kedua itu. Karena kita kalau akan mengkerdilkan itu sendiri, itu akan semakin kompleks dia. Akan semakin kompleks ya. Tapi kita setuju juga dengan kita lihat rumpunnya itu ya. Rumpunnya, ataupun kalau pembicara rumpunnya, tadi sudah saya katakan, bahwa sesama Melayu, Muslim membangun komunitas yang baik ya, kemudian juga terhadap ya orang-orang Melayu non-muslim, bahkan bukan orang Melayu dengan komunikasi yang baik. Nah ini dia. Lalu bagaimana caranya? Itu tadi yang saya katakan. Dalam skala yang lebih besar, kita berkomunikasi gitu ya, tentu akan terkait dengan persoalan ya, kemajuan dan perkembangan teknologi kita. Tadi saya katakan bahwa untuk sekarang ini karena kemajuan teknologi ada di orang gitu ya, sekarang ini dalam arti ada di Eropa, ada di Jepang, ada di Korea dan lain sebagainya ya, lalu komunikasinya itu tidak bisa bahasa Melayu. Tapi kalau kita yang menemukan ya, kita yang membangun hal yang baru, umpamanya untuk kehidupan dunia, maka komunikasi kita dengan bahasa Melayu itu tadi. Jadi Pak Anu ya, Pak Iskandar ya, mungkin itu ya, yang saya lihat, bahwa diberiakan untuk komunikasi identitas itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Duski Ibrahim atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kita akan dengarkan jawaban dari Dr. Antarvenus M.A. Kom atas pertanyaan dari Dr. Eskandar Zerkanain MSI dari USU, kami persilahkan. Oke, selanjutnya mungkin dapat langsung Dr. Sahur Muhyiddin memberikan jawaban atas pertanyaan, kami persilahkan. Itu directnya, sebenarnya pertanyaannya ini ya, umum ya. Boleh di summary lagi, Bu. Soalnya saya pikir tadi satu orang satu. Iya, Pak. Baik, akan saya ulangi. Pertanyaan dari Dr. Iskandar Zerkanain MSI, beliau bertanya mengenai Melayu yang ditandai dengan mayoriti beragama Islam. Nah, pertanyaannya, kajian yang menjelaskan keagamaan atau kepercayaan orang Melayu sebelum masuknya Islam itu bagaimana? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau mau dilihat dari sejarah, sebenarnya banyak ya. Kita harus di-start dulu dari, tadi seperti dari presentasi terakhir, Prof. D. Penang menyatakan bahwa kita sudah ada dari zaman dulu ya, Nusantara. Kemudian ada juga beberapa kerajaan yang sebelumnya Hindu sebelumnya. Jadi kita bisa lihat cikal bakalnya itu banyak sekali dari kebudayaan dari kerajaan Hindu yang kemudian baru ketika peradaban akhir 15-16 itu datanglah para pedagang dari Timur Tengah, termasuk juga kalau di Indonesia itu pada pedagang dari Gujarat. Nah, itulah cikal bakalnya ketika peradaban Islam kemudian memasuki wilayah Nusantara. Itu banyak sekali sudah dibukukan. Kalau mau, apa, saya lupa judulnya, tapi salah satunya adalah peradaban ketika kaum pedagang Muslim memasuki kelabuhan Nusantara. Itu adalah saat titik awalnya peradaban Islam masuk ke wilayah Nusantara. Mungkin itu dulu yang baru saya bisa jawab, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dr. Sol Wihidin atau atas jawabannya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Prof. Rifani Bustami untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Iskandal Zurkarnain, MSI. Disilahkan. Baik, kepada Prof. kami persilahkan. Mesti belum unmute itu, Pak Prof. Iya, masih di mute, Pak Prof. Maaf, pada Prof. Rifani Bustami masih di mute. Mic-nya kami persilahkan. Bentar, oke, baik-baik. Gak apa-baik. Iya, belum kedengeran, Pak. Baik, bisa dengar sekarang, Pak. Sudah, sudah. Saya pakai backup karena pertanyaan tentang agama tadi. Bagi saya begini, bisa dijawab secara rumit, bisa dijawab secara mudah. Apakah budaya Melayu sebelum Islam? Apakah budaya orang Nusantara sebelum Islam? Apakah budaya orang Jawa ada sebelum Islam? Apakah budaya orang Mugi sebelum Islam? Karena itu budaya orang Melayu. Karena itu rumpun Melayu. Jadi, budayanya berbeda-beda. Mungkin ada kesamaan dari sisi nilainya. Tetapi, yang saya angkat ini ialah bukan suku Melayu, tetapi adalah rumpun Melayu. Jadi, untuk menjawabnya, sudah banyak penelitian tentang apa-apa nama ini, masyarakat Melayu, rumpun Melayu di Nusantara sebelum Islam. Dan dari cerita Majapahitnya, dari kerajaan Selindera-nya, dari kerajaan Pataninya, ini semua contoh-contoh apa-apa nama ini, rumpun Melayu sebelum Islam. Mungkin saya bisa menjawab dengan ringkas begitu. Kerana konstruksi Melayu sebetulnya bukan konstruksi suku. Konstruksi suku itu muncul menjadi kuat selepas penjajah datang. Kerana Syekh Yusuf Al-Makassari yang pergi sampai ke Afrika Selatan itu dan mengajar membuka masjid-masjid pertama. Mereka dikenali dan dia mengenali dirinya sebagai Melayu. Meski beliau adalah orang Makassar. Begitu juga dengan Seri Langda. Dan begitu juga di Madagaskar. Dan begitu juga di New Zealand. Makanya, kalau kita lihat, rumpun Melayu itu adalah konstruksi kita sebetulnya. Jadi, tetapi saya bukan menolak konstruksi kesukuan. Jadi, sukunisasi juga bisa berlaku. Tetapi, bisa dirangkum di dalam suku rumpun. Justru kalau mengerti agama rumpun Melayu, maka lihat saya ke seluruh Nusantara. Mungkin saya bisa jawabnya begitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih para Prof. Fani Bustami atas jawabannya. Pada Dr. Iskana Razakanaan MSI, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan mengenai jawaban dari para narasumber? Baik, saya rasa mungkin sudah cukup mengenai hajian yang menjelaskan agama atau kepercayaan orang Melayu sebelum masuknya Islam, begitu kira-kira. Selanjutnya, ada pertanyaan kepada Prof. Rifani lagi. Pada kesempatan kali ini, penanya kita merupakan Dr. Arifin Borneo. Beliau bertanya kepada Prof. Rifani mengenai apa upaya nyata dan terstruktur dalam memberikan pemahaman masif kepada generasi terkait sejarah peradaban Melayu. Maka apa hal atau variable yang mereduksi pengajaran sejarah di sekolah dan perguruan tinggi. Apakah kita sudah melakukan preventive action dalam mengantisipasi hilangnya peradaban Melayu atau sejarah Melayu di negara-negara Melayu, khususnya di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain-lain. Saya persilakan kepada Prof. Rifani untuk memberikan jawabannya. Terima kasih, Dr. Arifin. pertanyaan yang sangat penting, saya ingat sangat bermakna dalam konteks diskusi kita hari ini. Maka disinilah bermulanya pemahaman kita tentang perempuan Melayu dan pusantara itu sendiri. Bahawa sejarah kita itu bukan bermula dari sekadar kemerdekaan saja dan dibatasi oleh perbatasan negara-bangsa. Jadi, apabila kita belajar, contohnya, kalau saya belajar tentang sejarah Malaysia, saya belajar apa yang berlaku di dalam perbatasan Malaysia saja. Kerana saya menggunakan konsep West Alien, para jumlah West Alien, itu negara-bangsa didefinasikan oleh perbatasan. Justru, apa yang berlaku di luar perbatasan Malaysia itu, bukan sejarah Malaysia. Tetapi, sejarah Palembang sebetulnya adalah sejarah Malaysia juga. Kerana bermulanya Sultan Melaka, Kesultanan Melaka itu, bermulanya dari Palembang. Kalau saya tidak mengenali Kesultanan Palembang, saya tidak mengenali sejarah Sultan Melaka itu. Dan sejarah Malaysia bermula dari kerajaan Langkasuka yang memerintah tiga negara sekarang, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Itu. Makanya, paradigma sejarah itu adalah paradigma yang kita alami banyak sejarah yang kita pelajari itu. yang dikolonisasikan. Okay, alright. Maaf tadi ada masalah teknikal sedikit. Jadi, apa yang kita pelajari itu sekarang ini adalah sejarah yang dikolonisasikan. Dan kita belajar hanya nasionalisme yang terjajah. Tetapi, kalau kita belajar sejarah yang dikolonisasikan, yang dibuang penjajahannya itu, maka kita akan belajar sejarah Nusantara. akhirnya kita akan rasa, oh, saudara kita di Jogja. Itu bahagian dari kita. Saudara kita di Bugis. Itu bahagian dari kita. Saudara kita di Patani. Itu kasihan, saudara-saudari. Saudara kawan-kawan kita, saudara kita di Patani, di selatan Thailand itu. Mereka ada pusat studi Nusantara. Dan kita mengecutkan konsep, kecilkan konsep Nusantara itu kepada wilayah tertentu. Padahal mereka juga Nusantara. Dan mereka itu bahagian dari cerita kita juga. Dan kalau kita mau memahami diri kita, kita memahami asal-usul kita. Akar sejarah kita itu seperti rumpun serai. Dirumpun sebagai serai. Disusun sebagai sirih. Kita rumpunkan kembali sejarah kita. Dan sejarah kita itu bermula dari Nusantara. Dan kalau kita bicara tentang institusi, institusi mungkin paling penting adalah institusi bahasa dan budaya. Dalam mengembalikan imajinasi bahawa kita sebenarnya satu komuniti. Malah kita sebelum ASEAN lagi. Sekarang ini kita angkat ASEAN begitu tinggi, kita lupa Nusantara. Padahal Nusantara itu begitu hebat sekali. Dan ini institusi, makanya kita bangunkan kembali institusi Nusantara. Institusi apa saja Nusantara itu. Jangan lupa tentang Nusantara. Janganlah kita pula terjajah bahawa Nusantara itu adalah polinisasi orang Jawa pula. Bisa ke sana pula. Anggaplah Nusantara itu sebagai wilayah rumpun Melayu, Malay, Akipelago yang satu ketika dulu namanya Nusantara. Makanya saya bilang apa nama ini, dalam sejarah itu banyak yang kita bisa munculkan kembali dalam ennoblement mewujudkan, menghadirkan perasaan bahawa kita ini adalah satu bangsa yang hebat. Teknologinya, tokoh-tokohnya, dan juga satu bangsa yang lebih tua dan lama. Dan itu bisa banyak yang diungkapkan kembali. dan kita bermula dengan bangsa benua Sunda kan, dan makanya kita tidak menolak orang non-Sunda pula. Jadi, saya ingat saya di situ lagi kalau saya sudah menjawab pertanyaannya. Yes, yes. Saya akan berbagi satu link yang kita menulis tentang apa nama ini, kolinisasi dan mendekolonisasikan nasionalisme. ada bukunya yang kita letakkan dalam satu perpustakaan I, ini perpustakaan namanya Wakaf Ilmu Nusantara. Bisa dapatkan bukunya secara gratis di situ. Dan ada buku-buku dan artikel-artikel yang kita berbagi secara gratis di situ. Bersifat wakaf. Sesiapa saja mau wakafkan apa, silakan. Namanya wakafilmunusantara.com Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Riffani atas jawabannya. sekaligus kita barusan saja dibeli satu link untuk mendapatkan ilmu, baik itu buku, secara gratis. Dan ini merupakan bentuk hal yang dapat kita manfaatkan apalagi sebagai mahasiswa dan dosa. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Riffani. Baik, kepada pertanyaan selanjutnya, berasal dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik atas nama Devinda. Oke, pertanyaannya diajukan kepada Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim M.A.G. Persempatan ini Devinda bertanya mengenai orang Melayu yang terhegemoni dan hal ini mengapa Melayu itu bisa terjadi hegemoni dan bagaimana proses hegemoni tersebut terjadi dan apakah hal ini bisa dilakukan agar tidak terjadi hegemoni bagi orang Melayu. Kami kepada Prof. Dr. Duski Ibrahim kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Devinda. Ya, makasih. Ini saya bangga ini dengan mahasiswa ini ya. Ya, memberikan pertanyaan yang cukup baik dan tentunya juga jawaban juga memang sangat rumit ya. Kita ketahui bahwa orang-orang Melayu ini tapi saya tidak mengamati di dunia secara luas. Terhegemoni itu yang pertama ya. Kan kita masih kalah teknologi ya. Dan informasi masih kalah itu yang pertama ya. Yang kedua kenapa Kejabrisat terhegemoni dalam konteks memajukan Melayu itu kadang-kadang political will dari penguasa itu masih perlu dilakukan suatu pendekatan. Jadi salah satu contohnya ya. Juga sebagai informasi juga mungkin terbantuan dengan orang lain juga. Palembang itu kan ada namanya kesultanan. tapi ketika orang bertanya di mana istananya susah sekali menjawabnya itu. Nah usaha untuk itu kan sudah ada sebetulnya. Sudah ada usaha ya untuk mewujudkan atau mengembalikan di mana istananya dulu. Ya kalau kita umpamanya ke Medan itu ada istana Maimun ini dia ini mesjidnya ini istananya umpamanya ya. Kalau kita ke Jogja ada keratonnya ini keratonnya di Palembang itu susah sekali itu. Jadi mungkin juga perlu kalau ada yang di pemerintahan perlu dibantulah umpamanya bagaimana mewujudkan itu. Itu besar sekali umpamanya ya. Jadi kesultanan Palembang kesultanan Darussalam ya. Tapi mohon maaf kalau orang berkunjung mana istananya? Naui, tidak terlihat di mana istananya itu. Nah ini, ini kan. Tapi usaha untuk itu ada. Usaha dari penggiat-penggiat dari mau pengembang-pengembang Melayu itu sudah ada. Sudah jelas sekali itu ya. Nah kemudian bisakah tidak ini? Itu tadi. Kalau kita umpamanya mau mewujudkan paradigma yang baru itu tadi memang kita masih dari awal itu. Posisi kita ya bargaining position kita ya orang yang apa ya orang yang sangat-sangat getol atau meningkatkan Melayu itu tidak banyak di DPR tidak banyak. Di pemerintahan juga ada tetapi masih semua-semu itu ya. Kalau hal yang besar seperti mengembalikan istana itu tadi sampai sekarang belum tersentuh. Jadi itu nih untuk mahasiswa itu ya. Kami mengharapkan karena kami kan sudah kalau dari segi kami saja baru persoalan naskah-naskah baru persoalan naskah-naskah yang sudah dikaji setiap minggu kemudian sejarah-sejarah juga tapi saya katakan kalau sejarah sudah banyak dibicarakan sekarang bagaimana membalikkan itu lagi makanya membangun paradigma baru itu. Jadi gitu. Jadi saudara mahasiswa yang bertanya tadi walaupun Anda divisip jangan saya katakan bahwa Anda bukan diperadaban Anda bukan tetapi Anda harus berjuang juga. Apalagi nanti kalau Anda di politik mohon diperjuangkan ini. Mohon diperjuangkan. Jadi kita memang baru mulai gitu. Baru mulai gitu. Jadi saya tidak berteori-teori apa tetapi kita mau membangun paradigma yang baru kebersamaan itu. Jadi umpamanya saja ya kenapa saya menggakas untuk kebersamaan ini Melayu Melayu Jambi Melayu 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 Jambi Melayu Pelembang Melayu Padang ini kan belum ada kesatuannya belum ada kesatuannya masih berebut masih berebut pengalaman kami sendiri melakukan kajian itu masih berebut siapa yang dulu aja masih diperebutkan ya bagi saya tidak terserah siapa yang dulu itu Melayu walaupun tadi yang dari siapa ya Prof Repani itu dia membicarakan masalah para mesuara itu ya ya itu kan pengakuan beliau itu kan sebenarnya dari Palembang tetapi mereka diungkapkan oleh komunitas-komunitas Melayu lain ini yang saya katakan ini yang saya katakan itu kan kira belum bersatu baru baru apa ya baru mengkaji awal tentang ya pentingnya itu Melayu Melayu itu diangkar lagi di permukaan saya saya setuju tadi itu banyak sekali itu ya ada yang menyebut siapa Malahayati itu ya ada lagi apa Al-Makasari itu itu udah kajian-kajian kami di disini di mingguan sudah dilakukan tapi itu kan sejarah jadi sekarang mengembalikan itu gimana lagi itu soalannya itu yang saya katakan jadi Adina yang di apa yang divisif itu ya Anda dari sekarang saya berharap itu menjadi bagian untuk itu soal itu pintar-pintar aja Anda Anda jadi nanti politisi tolong dibantulah itu ya jangan nanti ketika sudah jadi DPR sudah menjadi ah ini lain ini negara ini ah sudah suruh kebiasaannya seperti itu nah oleh karena itu ya saya mengharapkan memang hal yang baru ini susah sekali tadi saya mengatakan kita belum ada umpam laboratorium melayu oh kesatuan laboratorium belum ada gitu ya umpamanya ya kita belum ada suatu kesatuan yang utuh sedikit aja umpamanya tentang hal yang kecil saja itu juga tidak belum ada kebersamaan yang ada masih perebutan-perebutan gitu ya yang ada persaingan-persaingan yang sebenarnya bagi saya tidak perlu lagi sekarang ini kan masanya sekarang untuk membangun laboratorium baru itu mengembalikan melayu di masa masa yang lalu itu oke terima kasih mungkin itu terima kasih ya baik terima kasih kepada dokter doski ibrahim atau sejawabannya kepada mahasiswa kita difinda dari ilmu politik bagaimana apakah ada yang ingin tanyakan lagi baik saya merasa mungkin cukup selanjutnya pertanyaan yang diberikan oleh bapak monsyur danci kepada professor ripani universitas sains malaysia pertanyaannya yaitu apakah definisi melayu menurut perlembagaan malaysia dengan batasan berbahasa melayu berbudaya melayu dan beragama islam yang dibahas sebelumnya dan bolehkah diredivisi karena banyak sekali melayu yang tidak beragama islam sehingga definisi ini seolah mengecilkan melayu wadah professor ripani kami persilahkan pertanyaan yang saya ingat sangat memberi pencinta pencerahan tentang keadaan definisi melayu di malaysia jawabnya gini sebetulnya definisi ini hanyalah dipakai secara legal di dalam malaysia sahaja bukan definisi rumpun melayu maksudnya justru kalau kita angkat konsep rumpunisasi tadi kita ada melayu malaysia jadi kalau melayu malaysia ini definasinya kalau melayu thailand definasinya beda lagi kalau melayu filipina definasinya beda lagi jadi kalau melayu minang contohnya silahkan kita jadi kalau melayu minang di utara malaysia gitu kan jadi hyphenated itu berbeda jadi kita tidak menidakkan identitas nasional tidak menidakkan identitas suku kita cuma mau mengangkat identitas rumpun jadi kalau enggak kita akan berkontestasi dengan negara kontestasi dengan budaya kontestasi dengan banyak itu padahal kita memang semua jatuh seperti seperti yang saya bilang itu chinese haka chinese chinese mereka chinese hongkong kan mereka chinese tapi hongkong tapi berlawan banyak chinese hongkong tidak setuju dengan china chinese taiwan sama juga tetap chinese kan mereka tetap chinese dan istilahnya chinese kan tetapi tidak ada masalah itu tidak menolak kecinaan mereka itu tidak menolak malahan bisa ada china town kan kenapa kita enggak ada melayu town kan atau nusantara town kan seluruh dunia gitu kan makanya saya ingat itu secara menjawab jadi kita tidak apa yang saya usulkan itu tidak berkontestasi dengan secara legal ataupun secara budaya dengan identitas di mana-mana gitu kan jadi dan definasi begini bisa membawa masalah di tempatnya maka mereka harus atasi masalahnya dan ini definasi yang membawa masalah di malaysia juga kan ada mereka yang berpindah agama masalah gitu bagaimana apa status mereka sebagai melayu bagaimana gitu dan itu berlaku di malaysia dan tidak tidak sering tetapi menjadi cerita cerita berita berita besar itu bukan berita kecil kan tetapi kalau hal begitu di Indonesia kurang ada masalah itu kan kalau berpindah agama kurang gitu kan tapi di Malaysia besar karena ada definisi ini maka itu yang mau diangkat di Malaysia tetapi maksudnya begini itu apa namanya Melayu Malaysia begitu Melayu Filipina berbeda Melayu Brunei beda lagi tetapi Melayu tetap diangkat maksudnya saya begitulah kalau ini jadi saya ingat kalau kita mempunyai semangat atau pendekatan yang begitu kita bisa berharmonisasi dan kita bisa menggunakan identitas Melayu itu sebagai pemersatu rumpun Melayu itu sebagai pemersatu dan bukan dimasalahkan jangan biar penjajah itu menang terus menang dengan kita kita sudah lah kita merdeka kampus merdeka apa gitu kan kita merdekakan komunitas kita juga sehingga begitu selalu jawaban saya terima kasih baik terima kasih kepada Prof. Rufani atas bawaannya selanjutnya pertanyaannya masih kepada Prof. Rufani Bustami mengenai hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang satu rumpun Melayu pertanyaan dari Adrian Sani dari Palembang bertanya mengenai bukankah Indonesia dan Malaysia itu harus saling membantu dalam permasalahan sembilan garis putus-putus yang biasa disebut dengan Laut Cina Selatan nah pada kesempatan ini Adrian Sani bertanya bahwa mengapa pada konflik dengan Cina ini ada salah satu yang mengingat bahwa Sunnah milik Malaysia oke yang ingin bertanya kami persilahkan setelah pertanyaan ini ya oke pada Prof. Rufani kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Adrian Sani baik terima kasih ini pertanyaan mantap yang sangat-sangat mantap pertanyaan ini dan ini adalah satu contoh di mana kita terus dijajah kerana konsep negara bangsa kita kita ambil dari paradigma Westphalian ialah satu paradigma yang dikembangkan dengan melalui Westphalian Triti perjanjian-perjanjian bukan satu ya malah seri perjanjiannya Triti yang mendefinisikan bahwa negara bangsa itu kedaulatan sovereignty negara itu didefinisikan oleh perbatasannya tetapi kalau kita lihat Nusantara dulu dengan mandala sistemnya dengan wilayah sistemnya situ kita berbagi perbatasan kita malahan lihatlah kampung-kampung kita kita tidak ada pagar yang meisahkan di antara satu rumah ke satu negara malahan malahan memang memang ada perlawanan memang ada perang di antara kerajaan tetapi perangnya bukan kerana perbatasan kalau ada pun sedikit yang menjadikan isu perbatasan sebagai titik konflik tetapi karena kita di Nusantara sudah dikolonisasi oleh paradigma Westphalian malahan satu dunia begitu kerana definisi negara itu adalah perbatasannya justru kalau di tanah mulai mungkin lebih gampang tetapi di laut susah dengan dokter lain itu maka kita harus kita angkat idea Nusantara lagi Nusantara dan Nusantara konsepnya bukan bersaling berkonflik di laut lautan itu adalah tanah kita tanah samudera itu tanah itu samudera kita kita ini seperti ikan lomba yang berenang dari satu wilayah satu lautan satu samudera satu samudera maka kita harus mengambil sebagai komentar barang publik lautan itu sebagai barang publik maka kerana kita mohon maaf pemerintah kita termasuk pemerintah Malaysia itu menggunakan konsep yang dijajah iaitu konsep sovereignty maka kita bersaing di tempat itu dan kerana keserumpunan kita tidak kuat kita tidak lihat bahawa ini adalah milik kita bersama sudah bertahun tahun puluhan tahun ratusan tahun ini milik kita bersama itu jadi daripada kita berkontestasi seperti yang berlaku sekarang ini kita bisa bersatu untuk memajukan apanya telaga-telaga minyak diusaha it's a joint venture di daerah-daerah wilayah-wilayah yang di apalagi perbatasan sekarang ini dimajukan bersama itu dan ini mungkin satu paradigma yang kita bisa usulkan di dalam keserumpunan dalam Nusantara itu dan saya setuju sangat ini kita tidak harus berkontestasi kita harus bekerjasama malahan adik dan abang dan kita ada adik bungsu abang itu adiknya Malaysia tapi kita ada adik bungsu yang kaya yang diam itu juga adik kita bisa kerjasama untuk mengatasi masalah selatan Laut Cina jadi saya belajar kemarin dari satu webinar di Setai Sekolah Tinggi Agama Islam di Natuna bahwa kita istilahkan kembali selatan Laut Cina dan itu sebetulnya itu udah Nusantara laut Nusantara ada laut Kepulauan Melayu bisa pakai itu dan saya ingat saya berhenti di situ dulu terima kasih terima kasih sehingga sehingga identitas dari Melayu ini harus kita pertahankan bersama baik apabila ada lagi pertanyaan kami persilahkan kepada seluruh peserta Pak Kamaruddin Natuna ya kami persilahkan Pak Kamaruddin Natuna ya dapat juga kenalkan terlebih dahulu dari mana masalahnya Halo Pak Kamaruddin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi adalah budaya Islam dan budaya Islam adalah budaya Melayu jadi ini ada kaitannya ada daerah-daerah dari daerah lain dia menganggap bahwa yang bukan Islam itu juga adalah orang Melayu kemudian pada umumnya budaya Islam itu adalah budaya orang Melayu kemudian yang kedua pertanyaan saya saya tujukan kepada Pak Rapani Assalamualaikum Pak Rapani Waalaikumsalam Tunggu Pak Kamaruddin ya karena ini Melayu serumpun berkenaan kita Indonesia Malaysia ini dan Brunei juga kita anggap itu Melayu serumpun bagaimana bahasa Melayu itu kita anggap dan kita buat kita bersepakat bahwa bahasa Melayu itu kita buat bahasa bahasa pengantar begitu sehingga di zaman IT ini semua produk-produk yang akan kita buat itu kita buat pakai bahasa Melayu untuk keterangannya seperti misalnya kita selama ini kan menggunakan bahasa Inggris bahasa Thailand bahasa Vietnam untuk alat-alat elektronik yang kita gunakan di zaman IT ini jadi justru itu bagaimana kita nanti buat suara besar kita ingin bersepakat bahwa bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar dan sekaligus sebagai bahasa komunikasi orang yang di serumpun ini kami rasa demikian terima kasih kita kesempatan diberikan terima kasih kepada Bapak Kamaruddin dari Natuna pertanyaan dari beliau dapat saya ulangi satu kali lagi mengenai bahasa Melayu bahasa Melayu sendiri yang saat ini mungkin jarang digunakan dalam yang seperti beliau sebutkan tadi produk-produk elektronik dan lain sebagainya dan bagaimana pendapat Profesor Rifani mengenai kekesepakatan apabila bahasa Melayu dapat dijadikan bahasa pengantar untuk produk-produk maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan satu rumpun Melayu yaitu Indonesia Brunei Malaysia dan berbagai negara lainnya kami perselakan kepada Profesor Rifani untuk memberikan jawabannya terima kasih sekali lagi baik tentang bahasa ini baik saya ingin apa ini memberi sedikit mohon maaf pandangan saya tentang Indonesia saya ingat Indonesia itu satu sukses story satu cerita yang sangat berjaya dari sisi apa dari sisi integrasi sosialnya from social integration point of view Indonesia is a success story in the world kerana tidak ada negara yang mempunyai 17-18 ribu pulau tetapi begitu lama Indonesia tetap satu Indonesia juga dan saya pernah ada pemimpin Malaysia yang ke Indonesia dia bilang ini satu negara yang tidak mudah untuk diurus tidak mudah diperintah tetapi hebatnya Indonesia itu bisa berkomunikasi bisa berbagi budaya dari Sabang ke Marauke dari Rota ke Mianggas dari Palembang ke apa namanya Rajampat kan saya pernah ke Papua ada penelitian di sana bisa pakai bahasa Indonesia bermulanya dengan Sumpah Pemuda itu kan dan Sumpah Pemuda mengangkat bahasa Melayu yang kemudiannya di kan ada Sumpah Pemuda Kongresnya ada 1926 kemudian 1928 kan 1926 itu masih lagi berdebat di antara bahasa-bahasa yang lain bahasa Melayu bahasa Jawa diangkat di antara Muhammad Yamin dan juga M Tabrani dan akhirnya disedari bahwa belum ada kalau negaranya Indonesia kalau bangsanya Indonesia masa sih bahasanya bahasa Melayu gitu kan makanya dinambahkan bahasa Indonesia tapi belum ada lagi bahasa Indonesia mereka sama-sama bilang gitu kan jadi makanya kita adakan ini pemuda mempunyai imajinasi yang luar biasa di Indonesia 1926 dan 1928 itu kemudian bahasa Melayu dimunculkan bahasa Indonesia dimunculkan berbakar dari bahasa Bahasa Melayu maka kalau lah saya menjawab pertanyaan Pak Kamarudin tadi ya Indonesia salah satu kehebatan Indonesia itu kerana bahasanya yang disatukan dengan bahasa Indonesia itu jadi dari bahasa dari bahasa rumput bahasa Melayu kan dan saya ingat kalau lah imajinasi sumpah pemuda itu bisa dimunculkan kembali dalam dunia modern dalam dunia digital ini dengan sumpah rumpun Nusantara itu luar biasa sekali kerana sejarah Indonesia itu adalah satu sejarah sukses sukses story of social integration kalau di Malaysia ini kalau saya ke gereja itu tidak ada buku bahasa Malaysia tidak ada bahasa Inggeris kalau saya ke Wihara bahasa Cina kalau saya ke Indonesia ke Wihara ada bahasa Cina kalau saya ke Sampokong di Semarang itu bahasa Cina kalau saya di gereja depan Masjid Istidak itu bahasa Indonesia dan itu luar biasanya maka saya setuju sangat dengan apa yang dibilang oleh Pak Kamaruddin terima kasih mantap saya setuju lingua franca harus kembalikan lingua franca kita tetapi kita tidak menolak identitas nasional jadi bahasa Melayu Indonesia bahasa Melayu Brunei bahasa Melayu Malaysia jangan kita serahkan saja Melayu itu kepada Malaysia jangan melayu itu dimiliki oleh kita semua bahasa Melayu itu malahan lebih banyak karya Melayu di Indonesia dari karya Melayu di Malaysia terima kasih terima kasih terima kasih baik terima kasih kepada Profesor Rifani atas jawabannya bagaimana kepada Pak Kamaruddin dari Nakuna atas jawabannya baik terima kasih selanjutnya apabila ada peserta yang ingin bertanya kami persilahkan Oke saya rasa mungkin tidak ada lagi kita akan segera membacakan kesimpulan atas diskusi kita pada kesempatan kali ini dimana Melayu di era digital telah mengalami berbagai serangkaian perubahan yang mendapatkan perbedaan-perbedaan dalam hal ini berkaitan dengan perbedaan di berbagai negara Melayu sendiri merupakan satu hal yang sangat luas merupakan satu suku bangsa yang sangat luas tersebar di berbagai negara salah satunya Indonesia Malaysia Bruna Singapura dan lain sebagainya Melayu dalam konteks komunikasi dalam hal ini yaitu how to make everyone happy seperti yang telah disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya bahwa orang Melayu identik dengan rasa ingin menyenangkan orang lain berbeda dengan barat yang to the point atau rasional Melayu sendiri menggunakan hati dalam berkomunikasi selain itu orang-orang Melayu dari penyampaian yang kita dapat sebelumnya kita harus lebih kritis dan terbuka atas segala sesuatu hal karena di era digital ini kita akan lebih terkoneksi dengan adanya globalized citizen yaitu proses penyatuan baik dalam aspek sosial politik ekonomi dan lain sebagainya sehingga memungkinkan kita atau memaksa kita untuk dapat bersaing dimana Melayu diharapkan dapat lebih aware terhadap luasnya dunia lebih aktif dan proaktif atas segala hal yang terjadi di era digital sehingga kita dapat bersaing dan maju di dunia internasional mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekian diskusi kita kali ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir yang telah meluangkan waktu dan membagi ilmunya bersama kita kali ini terima kasih kepada Prof. Dr. Duski Ibrahim M.A.G Dr. Antar Vanus M.A.K.M Dr. Salud Muhyiding dan juga Prof. Madia Rivani Bustamik kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua serta kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan internasional webinar Pakutus Ibu Sosial dan Ibu Politik Uw. Rana Patah Palembang dengan tema Beinterpretasi Kemelayuan di era digital pada perspektif keilmuan komunikasi dan politik saya Dibu Bianti menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila masih banyak kekurangan pada diskusi kita kali ini akhir kata kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kita beritahu kemudian satu kali untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!